Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat kali ini kita akan bahas materi matematika minat kelas 10 ya itu tentang vektor yaitu proyeksi skalar sama proyeksi vektor Oke simak terus sampai selesai biar nanti paham ya eh yang pertama kita bahas dulu adalah proyeksi skalar A pada B maka yang A itu adalah rumusnya karena A pada B berarti A kali B dibagi panjang B ya karena itu adalah proyeksi skalar langkah pertama otomatis kita kali dulu atau kita cari dulu perkalian A kali B A kali B nya berapa maka A kali B ini kalian buat seperti ini dulu kita buat matrik ini adalah tiga empat min lima kita kali dengan B B nya adalah min dua satu dua nah oke setelah itu baru kita kali tiga kali min dua ketemu min enam empat kali satu ketemu plus empat nah kapan plus kapan min mengikuti hasil perkaliannya sehingga min tiga kali min lima ya berarti min sepuluh sehingga min enam plus empat min sepuluh berarti kan ketemu min dua belas nah ketemu apinya udah ketemu setelah itu kita baru kita lanjut mencari panjang A panjang ya panjang panjang B berarti kan panjang B sama dengan akar yaitu dari B ini kita kuadratkan min dua kuadrat ditambah satu kuadrat ditambah dua kuadrat berarti kan hasilnya akar empat ditambah satu ditambah empat sehingga kan ketemu berapa yaitu ketemu sembilan nah berarti hasilnya adalah tiga oke kalau udah ketemu seperti ini tinggal kita masukkan ke rumus awal tadi kan kita tadi mencari nilai proyeksi skalar proyeksi skalar berarti akali B yang adalah min dua belas dibagi panjang B yang adalah tiga nah berarti hasilnya adalah min empat maka udah ketemu nilainya oke itu ya selanjutnya lagi untuk proyeksi skalar itu biasanya jawabannya berupa nilai sepertinya nilai ini ini adalah nilai nah gitu kalau ini proyeksi vektor nanti berarti jawabannya berupa koordinat oke gitu ya sekarang kita lanjut ke soal yang B proyeksi vektor A pada B berapa oke kita lewat sampai ya oke oke kita buat berarti proyeksi A karena A pada B juga sama seperti ini cuma akan dikali dengan B sehingga A kali B dibagi panjang B kuadrat dikali B gitu ya karena A pada B maka seperti ini kalau misalkan B pada A maka nanti akan berubah menjadi A kali B dibagi panjang A kuadrat dikali A nah gitu jadi bedanya masalah disini yang belakang B berarti B B kalau yang belakang A berarti A per A oke gitu ya karena ini sudah berupa seperti ini tinggal kita kali aja kita masukkan maksudnya kan A kali B sudah ketemu tadi A kali B adalah min 12 berarti adalah min 12 dibagi panjang B panjang B adalah 9 nah berarti kan akar 9 kuadrat dikali B ini kita coret kan akarnya habis berarti kan ketemu min 12 dibagi 9 dikali B nah ini kan bisa kita sederhanakan min 12 dibagi 9 kan bisa kita bagi 3 3 9 ketemu min 4 per 3 baru kita masukkan B nya B nya adalah ini berarti min 2 berarti min 2 i plus j plus 2k boleh dikali boleh seperti ini kalau dikali kita kali 1 1 berarti ketemu 8 per 3 i plus min ya berarti ya min 4 j min 4 kali 2 berarti min 8k berarti kalau bisa pernya 3 ini ataupun seperti 3 yang kita keluarkan lagi berarti seperti 3 kali 8 i min 4 j min 8k maka udah ketemu nilainya berapa ya sekarang kita coba kita balik yaitu A kali B hasilnya berapa ya B pada A nya berapa kalau A kali B nya tetap sama ya A kali B nya tetap sama sehingga bisa kita ambil langsung dari sini sekarang kita cari panjang A nya berapa ya panjang A di sini berarti kan akar dari A A sendiri adalah ini yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sehingga kan hasilnya berapa ketemu 9 tambah 16 tambah 25 berarti kan akar 50 oke kita masukkan aja karena kita mencari A kali B atau B pada A berarti kan hasilnya adalah B pada A berarti A kali B per panjang A kuadrat dikali A tadi berarti A kali B nya udah ketemu min 12 panjang A nya adalah yang akar 50 nah kita kuadratkan berarti kita curhat akarnya dikali A berarti kan min 12 per 50 dikali A nah disini karena min 12 sama 50 hanya bisa kita bagi 2 ya kita bagi 2 sehingga kan hasilnya min 6 per 25 kali A A sendiri adalah ini 3I plus 4J min 5K kita masukkan aja yang bagian atas aja min 6 kita masukkan berarti kan 1 per 25 min 18I min 24C plus 30K maka udah selesai seperti itu ya saya nanti lagi jangan lupa kalau nanti proyeksi sekalar maka jawabannya berupa nilai tapi kalau proyeksi vektor maka jawabannya berupa koordinat ini kan koordinat nah ini juga koordinat kemudian yang perlu diberikan lagi ketika A pada B berarti A kali B perpanjang B kuadrat dikali B tapi kalau B pada A maka berubah jadi A kali B perpanjang A kuadrat A nya di belakang B pada A berarti A nya di belakang kalau A pada B B nya yang di belakang jadi tinggal kalian bolak-bolak tapi hati-hati jangan sampai kebalik ya rumusnya sehingga nanti berbahaya kalau ini kita buat kebalik karena hasilnya berbeda jauh kalau yang A pada B seperti ini kalau B pada A seperti ini oke gitu ya kalau belum paham silahkan ulangi video dari awal ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati